selamat pagi teman-teman hari ini kita akan belajar tentang melakukan praktik musyawarah musyawarah adalah pembahasan bersama yang bertujuan untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah musyawarah juga disebut dengan tukar pikiran atau perundingan dengan tujuan untuk mencapai persetujuan musyawarah itu termasuk pengamalan dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan jadi jika ada suatu masalah kita dapat menyelesaikannya dengan cara musyawarah musyawarah itu salah satu cara untuk mencapai keputusan bersama tanpa ada yang saling dirugikan sekarang buik akan menjelaskan contoh-contoh musyawarah musyawarah yang pertama itu dapat kita lakukan di lingkungan sekolah misalnya pemilihan ketua kelas pembagian jadwal piket ataupun pemilihan ketua osis nah yang kedua musyawarah juga dapat kita lakukan di lingkungan rumah biasanya kita dengan keluarga akan bermusyawarah untuk membagikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan di rumah misalnya seperti siapa yang bertugas mencuci piring siapa yang bertugas untuk mengepel atau yang menyiram bunga nah itu biasanya dilakukan di rumah atau juga jika kita ingin melaksanakan rekreasi kita bisa bermusyawarah dengan keluarga untuk menentukan tujuan tempat rekreasi tersebut yang ketiga musyawarah dapat dilakukan di lingkungan masyarakat contohnya yaitu pemilihan ketua RT kegiatan gotong royong ataupun kegiatan 17 Agustusan jadi jika kita akan melaksanakan suatu kegiatan kita sebaiknya melaksanakannya dengan bermusyawarah terlebih dahulu demikian penjelasan dari Bu I Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!